Kemacetan parah akibat angkutan batubara di jalan lintas nasional bukanlah menjadi pemandangan baru yang dirasakan warga Jambi. Tidak hanya warga yang mengeluhkannya, namun para sopir angkutan batubara pun turut mengeluhkannya. Mereka berharap jalur khusus batubara dapat segera terrealisasi agar kemacetan seperti ini tidak lagi terjadi. Kemacetan jalan nasional tembesi sarulangun hingga mengakibatkan kelungkuhan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Dimana tiga ambulan turut terjebak macet hingga pagi hari dan belum keluar jalur kelungkuhan. Menikapi hal tersebut, Polres Patanghari melakukan penyekatan angkutan batubara kosong di kota Muarabulian dan melarang melintas menuju tambang. Sementara itu para sopir angkutan batubara turut mengeluhkan hal tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Apriyadi, salah satu sopir yang berkumpul di kota Muarabulian menjelaskan. Mereka turut berjuang untuk memenuhi nafkah rumah tangga, namun dengan kondisi saat ini para sopir angkutan batubara juga turut mengeluh. Apriyadi berharap jalur khusus angkutan batubara segera direalisasikan, sehingga tidak melintasi jalan nasional yang banyak mudaratnya bagi kepentingan publik. Satu orang jalannya ada macet di Auricading. Di Jebak ya? Ya, Jebak. Jadi itu kita ada stop sini ya? Di stop sini dulu. Perangkat sampai, kita sudah menjadi beban. Jangan sampai di mana-mana tidak tembus kan? Nah, satu perbatunya ini dapat di dalam melancar. Bisa kami membutuhkan rumah kami-kami kan? Nah, apalah. Kalau kita ada macetnya-macetnya, ini sebilan atau ribu? Ya. Jadi, dengan pemerintah apa nih? Ya, kalau bisa kami minta jalan khusus kan? Kalau ada. Selain itu, Apriyadi menjelaskan setiap harinya para sopir angkutan batubara harus mengeluarkan kocek sebesar 180 ribu rupiah. Dalam perjalanan, selain membayar retribusi, aksi pulik, aksi pemuli pun terkadang turut menjadi keluhan sopir yang berada di sepanjang jalan yang dilalunya. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.